Kalau ular yang berpisah, dia jalannya pelan. Dia sebenarnya takut ular itu sama manusia. Dia pelan. Soalnya kenapa dia pelan? Kalau di Jawa Barat itu mitosnya, kalau kita membunuh ular, itu teman-temannya itu pada dateng. Dia kayak ngerikan, kayak minta bantuan teman-temannya. Itu juga mitos. Karena orang awan itu kan mitosnya ular takut sama garam. Itu mitos. Oh, itu tuh hanya mitos. Mitos. Cuman ada di sini saya ngomongin ya. Jadi kalau bisa, anak-anak komunitas ada pet lover. Jangan baperan. Oke geng, selamat datang di Yes Kreatif. Kayaknya ini gue sama pendirinya Laptor nih. Wah, dia legendaris banget. Perkenalkan, namanya Omuklis. Oke, yes. Kali ini kita mau ngebahas lebih dalam mengenai reptil. Oke, segala macam tentang reptil. Ini Omuklis ini, wah udah suhunya banget ya pokoknya. Sudara. Udah malam buah nak kesana kesini, pokoknya Omuklis ini, wah gila, oke banget. Omuklis, ini berdirinya Raptor ini mulai dari kapan ya Omuklis ini? Kita berdirinya itu udah 10 tahun yang lalu ya. Kita udah 10 tahun yang lalu. Jadi memang sebelum ada Raptor tuh, banyak tuh kita komunitas. Cuman akhirnya kan banyak komunitas sana sini. Ya udah, saya diriin bareng-bareng sama temen tuh. Terjadilah Raptor. Raptor itu berawal dari kata Raptor itu sebenernya jenis hewan gecko. Gecko kayak Timur Tengah kayak gitu. Gecko, dia ada jenis Raptor. Bukan Raptor yang burung elang itu bukan ya. Gecko, reptil itu. Tapi ada singkatannya juga Raptor. Apa tuh? Reptil and mammal pet owner. Oke. Jadi para pecinta reptil dan mamalia. Mamalia. Ini wadahnya kita kumpul di sini. Oke. Berarti sama mamalia juga berarti. Tapi kurang banyak nih pencinta mamalianya di kita. Cuman ada musang apa kucing, anjing juga ada. Oh, anabul juga masuk. Masuk. Iya, cuman kurang banyak. Pemintat ya. Iya, iya, iya. Sama nih. Ini keluh kesannya gimana sih om nih? Masalah komunitas di Raptor nih. Kalau keluh kesannya tuh susah senang ya mungkin. Iya, betul. Kalau susah senangnya sih namanya aja kepalanya beda-beda ya. Kita mulai dari orang, katakanlah orang sepuluh. Sampai kita mentok tuh pernah kasih bikin kaos tuh 150. 150 piece. 150 piece anggota. Terus sampai kita cuman ada sekeluarga doang. Jadi namanya kepalanya banyak. Jadi pikirannya banyak juga. Kita pernah mecah ada beberapa ini. Tapi izin ke saya. Oh, saya mau bikin komunitas ya. Saya sih nggak masalah. Welcome. Dalam arti semakin banyak komunitas berarti kan semakin banyak orang edukasi. Nah, visi-visi kita sebenarnya seperti itu. Kayak gitu. Oh ya nih om. Nih, boleh dikenalin ya satu-satu nih om. Ewan yang ada di... Wah di kepala aja om ini. Kalau yang di atas ini namanya Biawa. Biawa. Kebetulan ini Biawa dari Subawa. Nah, jadi setiap daerah itu punya ciri khas Biawa masing-masing. Kalau Biawa Jawa itu agak buluk yang sering di kot-kot di sungai kayak gitu. Jadi kalau di Sumatera juga ada. Kalau Sumatera lebih agak cerah lagi gitu. Jadi punya masing-masing. Oh, punya karakter masing-masing. Jadi Biawa ini bagusnya kalau tinggal di sekitar kita. Itu dia tuh bagusnya itu sangat bagus buat membantu kita. Sebetulnya. Dia makannya tikus kot kalau di alam liar. Tikus kot, bangkai juga. Terus dia juga makan ular juga. Jadi ekosistem baik, bagus. Jadi kalau mungkin para pemirsa yang ada di sini. Saya harap kalau ada Biawa. Jangan disakitin atau jangan ditangkap. Sudah biarkan saja. Betul, betul, betul. Kalaupun mau menggaguh di sekitar rumah kita. Kita ada antisipasinya kok. Kayak gitu. Gimana tuh om? Cara tuh om? Oh, antisipasinya. Jadi umpama kalau di sekitar rumah kita yang deket-deket kali. Iya. Kita habis sisa ngepel. Bisa kan sisa ngepel itu pakai karbol ya? Nah, sisaan airnya itu kita punya pintu belakang. Kita itu dibuang di belakang. Awur-awurin kayak gitu. Soalnya reptil, tikus, kecua itu bau-bau imun yang itu dia menghindar. Soalnya Biawa di sekitar rumah kita itu kenapa dia ada di sekitar rumah kita? Dia itu sebenarnya nyari makan. Nyari mangsa. Mungkin ada tikus mundar-mandir kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi dia itu sangat membantu kita. Iya, betul, betul. Betul, betul. Semua simpel ya, geng sih ya. Penanganan cuma karyanya yang habis ngepel pakai karbol, udah, sisanya itu jangan dibuang. Cukup disiram aja ke pojok-pojokan. Ya itu buat, ya menghalau mereka lah. Bener, kalaupun kita pas ngepel pas ada musim bucahan seperti itu, kita pakai yang warna-warni itu. Kamper. Kamper, bener. Jadi kamper yang di belakang itu taruh di ujung-ujung. Pocok-pocok adegan, baunya menjengat banget. Itu yang bermodal, soalnya agak mahal itu. Iya, iya, iya. Dan rumah kita harus tetap bersih. Karena kalau rumah kita bersih itu jauh dari tikus. Soalnya kalau rumah kita kotor, ada tikus. Di situ ada tikus, ada reptil. Pasti, betul. Dan dia juga makan ular juga. Ular yang kecil-kecil, yang pada baru netes atau baru apa, dimakan sama biawa ini. Tapi sebenarnya bagus ya buat menjaga ekosistem. Sebenarnya bagus ya. Cuman kalau di alam liar, kalau kita nangkap, air liurnya itu mengandung bakteri. Jadi kalau gigi itu sembuhnya lama. Nah, kalau peliharaan kayak gini, kasihnya daging segar, kayak ayam potong. Jadi air liurnya itu nggak begitu bakteri. Dan kalau peliharaan kayak gini, biasanya dia manja. Dalam arti manja, dia, apa ya, kan ini darah tinggi, dia nyari kehangatan kayak gitu. Apalagi musim hujan kayak gini, kita harus dikadang nyiapin lampu buat penghangat dia. Lanjut nih, Omni. Oh, kalau ini balpiton. Balpiton, guys. Balpiton ini sangat aman. Kenapa dia disebut balpiton? Dia itu, kalau takut sama manusia, bentuknya kayak bola. Bola seperti ini. Bentuknya bola. Jadi, kalau di alam liar, dia kan dari Afrika ya. Afrika Selatan. Dia itu bentuk kayak bola. Kalau ini udah terbiasa sama manusia. Kalau di alam liar, dia bentuk bola. Dan dia kenapa cocok di Indonesia? Karena di Afrika sana kan panas. Dan di Jakarta kan panas. Dia butuh ini. Berarti cocok ya? Cocok. Dengan iklim di Jakarta. Kalau di sini, musim hujan, dia harus nyiapin lampu. Harus kasih lampu. Kayak lampu. Lampu khusus ya? Berarti UVB. Ah, benar. Kayak lampu yang KFC. KFC-KFC Sinan itu. Wah, gak perlu disebutin ya. Wah, ayam-ayam goreng itu kan? Iya, iya, iya. Dia taruh itu. Iya, iya, iya. Dan dia makanannya itu tikus. Tikus putih ya. Dia sekali makan itu tiga ekor. Minim. Minim. Nah, seminggu sekali. Dia itu mulutnya itu bisa sepuluh kali lipat. Kalau menganggap kayak gini. Ini udah terbiasa manusia. Jadi dia udah biasa aja gitu. Kalau di alam liar udah ngumpet aja dia. Makanya disebut balpiton, ular bola, karena dia bentuk bola. Ya, sisi pertahanannya ya. Bener. Kayak gitu. Oke, oke. Ini udah umur berapa nih, Om? Ini kurang lebih tiga mau empat tahunan ya. Ini udah maksimal nih. Nah, udah hidupkan. Sudahnya udah hidupkan. Jadi kita harus cari pasangannya. Iya, iya, iya. Tanggung jawab pemelihara biasanya. Jadi dalam arti kita gak cuma beli, rawat, tapi harus cari pasangannya juga. Betul, betul. Jaga kesehatannya juga. Betul. Oke nih, Om Nih. Ini Om Nih kan udah sepuluh tahun nih melalui gue nih. Iya. Bisa dijelaskan gak nih, Om Nih? Om Nih udah pukuman aja nih. Oh iya, kita. Memang kita itu, pada dasarnya kita nendiriin komunitas itu, visi-visi itu untuk edukasi. Edukasi ke sekolahan-sekolahan, anak-anak pramuka, ke pecinta alam, bahkan komunitas-komunitas sungai, kayak sungai Ciliwung, kayak gitu kita kerjasama. Soalnya komunitas itu ada berbagai macam. Ada cuma dia suka breeding, edukasi, sampai dia itu ada yang, ya kayak komunitas itu dia cuma suka kontes. Kontes, kalau kontes lah cuannya gede-gede. Kalau kita, tersebut misi-misinya kita edukasi. Edukasi jangan sampai anak cucu kita itu melihat dari gambar. Betul. Jadi, kita selain edukasi, kita harus ngembang biakin, kalau bisa ya ngembang biakin. Jadi, jangan sampai punah. Jadi, kalau edukasi kita biasanya bawanya yang lokal-lokal. Kayak biawa, kayak ular sanca ini, yang saya bawa ini. Sorry. Wah, dikeluarin juga, gengs. Iya, sorry. Jadi, ini ular sanca, ular retik. Jadi, itu kalau yang normal, dia nggak kuning. Jadi, warnanya kayak, memang ular batik sebutannya, ya. Ini albino. Ini karamel. Dia, apa namanya, kekuning-kuningan. Soalnya, kalau buat edukasi, kalau warna-warna gini, anak sekolah pada seneng. Kayak gitu. Jadi, ini, saya ada di rumah, itu panjang, itu 4 meter. 4 meter. Tapi, itu hasil breeding, ya. Hasil tenak. Berarti ini anak kanan, ini? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Ada juga kita yang umur 11 tahun. Wow. Nah, jadi, ulur-ulur yang kita pelihara itu, rata-rata hasil breeding. Tidak ambil dari, alam. Nah, kalau sanca-sanca kayak gini, kita itu, seneng. Senengnya apa? Dia makannya itu gampang. Kalau, pakai ayam. Kadang saya yang gede itu, pakainya anak kambing. Jadi, ada tetangga gitu, anak kambingnya mati, ya, buat pakan kita. Gitu-gitu. Jadi, kita harus punya, ulur jumbo gitu, harus menyiapkan juga. Kadang-kadangnya harus pas. Iya, iya, iya. Harus siap kandangnya, harus siap mentalnya, harus siap kesehatannya, kayak gitu. Kan, kadang, tetangga ada yang suka, ada yang nggak suka, ya, kita pelihara kayak gitu. Terus, selain kita edukasi ke sekolah-sekolahan, kita juga, ya, selama 10 tahun ini, rata-rata kita ke sekolah-sekolah, ke anak-anak pramuka kebanyakan. Nah, hampir, sejak kata kita udah pernah masukin. Dan paling jauh kita itu, sampai ke Lobo. Wow. Nah, kita udah ke Lobo. Sampai ke Jawa juga, ke Saladiga juga, kita diundang, bicara-icara, namanya apa ya, edukasi, mereka bilang seminar, kayak terserah, yang penting kita berbagi ilmu, kita cuma sedikit, yaudah. Soalnya kan, kalau orang awan itu kan, mitosnya ular takut sama garam. Itu mitos. Oh, itu tuh? Hanya mitos. Mitos. Soalnya, ular tidak berlindir, tapi dia bersisik. Jadi dulu kita waktu pramuka kan, nebari gitu. Itu mitos. Sebenernya nggak ngaru berarti. Nggak ngaru. Jadi kita edukan seperti itu, ular takut. Mitos. Kalau di Jawa Barat, itu mitosnya, kalau kita membunuh ular, itu teman-temannya itu pada, dateng. Dateng. Dia kayak ngerikam, kayak minta bantuan teman-temannya. Itu juga mitos. Karena ular itu, dia umpamah sarangnya di sebelah kanan. Dia nyari makan ke sebelah kiri sini. Dia nanti itu akan bulak-balik setelah bisa dapat makanan, balik lagi ke sarangnya. Jadi kayak angkot, bulak-balik. Nah, mungkin kebetulan kita lewat. Dia muter. Muter ke sini nih. Kalau orangnya udah pergi, dia akan balik lagi ke sini. Jalurnya lagi. Soalnya, jiwa pengingetnya reptil itu, kurang. Kenapa? Otaknya, ular aja, sama pupil mata, gede pupil matanya. Jadi pengingetnya kurang. Dan dia pandangannya itu 70%. Kayak kita nonton TV hitam putih zaman dulu. Iya, iya, iya. Jadi, nggak ada warna wati. Kayak gitu. Jadi dia mau dar mandinya di situ itu aja. Jadi, dia mengenalin sekitar, ya memang pada dasarnya ular itu sebenarnya takut sama manusia. Dia mengenalin itu dari sensornya dia lidah. Oh, ini bau manusia. Oh, ini bau makanan tikus. Oh, ini bau mewangian. Kalau mewangian, dia menghindar. Dan bedanya, kalau ular yang tidak berpisah, dia itu cepat-cepat menghindar. Cepat-cepat. Apalagi ada jarak manusia, kadang kurang lebih 10-20 meter, dia itu udah kabur duluan. Apalagi jenis biawak kayak gini. Keluarinya penceng. Cepat. Cepat banget. Dia merasa terancam, dia takut. Kalau ular kayak gini, dia cepat-cepat nyelinap-nyelinap kemana dia kaburnya cepat. Kalau ular yang berpisah, dia jalannya pelang. Dia sebenarnya takut ular itu sama manusia. Dia pelan. Soalnya kenapa dia pelan, dia punya senjata yang mematikan. Dia berbisa. Seandainya penonton kita nih, Yes Kreatif, mau tahu nih tempat yang mulutis di mana. Boleh nggak di-share sedikitnya? Oke, siap. Jadi tempat kita ini di Kedesi Now ya. Jadi kalau teman-teman pada mau main ke sini, welcome. Welcome. Jadi kita bisa belajar bareng. Jadi teman-teman yang kebanyakan teman anak reptil atau pet lover, itu kalau nongrong di sini, sebelum adaan suku itu belum pada bubar. Waduh, mantap. Gitu. Apalagi tiap, hampir lah cara tiap malam minggu lah mereka pada nongrong di sini. Kalau belum ada suku, belum pada bubar. Ada yang dibahas tentang reptil. Jadi kita kayak tukar pengalaman. Kayak gitu. Tentang breeding, kayak gitu. Jadi kita memang nyiapin teman-teman. Kalau zaman dulu kan saya itu buat base camp ya. Namanya saya ketua saya. Kebetulan saya ketua di adapter. Itu buat base camp. Base camp orang pada ngumpul banyak banget. Cuman, saya mikir nih, ini jiwa bisnis saya muncul. Dalam arti, datang pada bareng-bareng, kayak gitu. Wah, pada bareng-bareng. Terus, orang kan macam-macam. Ada udah kayak kekeluaran, tinggal buat kopi, tinggal bapak welcome, di bus. Tapi ada yang baperang, ada yang, kok gak ada yang buatin kopi ya? Kok gak ada yang saya tamu? Kayak gitu. kita muncul di sini. Kalau mau belajar tentang reptil, bebas. Apalagi mau, kalau penonton masih sekolah, pengen ngundang kita dengan senang hati untuk edukasi. Seperti itu. Mantap tuh, gengstu. Lebih akhlab lagi, follow di Instagram kami, family Unscoraptor. Oke, mantap, 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 mantap. Ini pesan-pesan untuk pencipta reptil nih, Om nih. Apa tuh? Kalau pesan-pesannya sih, ini tersebaran, komunitas kita itu lagi goyang. Lagi goyang. Kalau kita saranin sih, ini, cuma ada di sini saya ngomongin ya, jadi, kalau bisa, anak-anak komunitas, ada pet lover, jangan baperan. Kita semua itu saudara. Jadi, kita itu welcome, silaturahmi kita. Semakin banyak silaturahmi, kita juga rezekinya dekat, ngumpul gitu. Betul. Terus, para pecinta-pecinta pemula, pecinta reptil, kalau belum tahu itu yang berpisah, tolong, jangan free handle, free handle venom. itu ada ininya sendiri-sendiri, ada ranahnya sendiri. Jadi, sayangilah nyawa teman-teman. Jadi, jangan free handle venom. Ya, kecuali dia punya profesional. Ya, ada wadahnya sendiri-sendiri. Kalau mau free handle venom, ada tuh wadahnya, ikut ICS Indonesia Kobrasu. Silahkan. Mantap. Jadi, kalau para penghobi, kalau mau pelihara venom, itu harus mikir-mikir dulu. Banyak korbannya, kasihan. Ya. kasihan teman-teman kita. Kan, nyusahin nanti kalau nampak-nampak. Dan terus ada lagi, fenomenal ini. Jadi, kalau teman-teman punya retik jumbo, atau ular jumbo, atau baik biawa, atau ular yang jumbo-jumbo, itu jangan disalahgunakan dalam arti, cari sensasi, ngasih makan kucing, atau nyari kasihan apa, nyari makan sewajarnya saja. Kasih, ada ayam ya, ayam, jangan nih. Jangan cari sensasi, kasih makan kucing, kasih makan musang, kasihan. Kita harus menjaga perasaan mereka. Betul. Betul. Seperti itu. Oke, sekian dari kita nih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, gengs ya. Oke. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Oh, satunya lagi, gimana tuh, om. Oh, ini.